Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang perdana kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam kasus itu, Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian senilai Rp44,5 miliar. Selain SYL, jaksa penuntut umum juga membacakan surat dakwaan untuk dua anak buai SYL di Kementerian Pertanian, yakni mantan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, M. Hatta. SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta untuk meminta uang dari para pegawai negeri sipil atau PNS Eselon I di lingkungan Kementan. Dua anak buai SYL itu kemudian mengutip secara paksa para pejabat Kementan atas perintah SYL. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.